Pemirsa 101 nasabah korban pencurian yang alami kerugian hingga 5 miliar rupiah akibat pembobolan rekening oleh pegawai BRK sudah diganti pihak bank. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan polisi terhadap tersangka, inisial RP 33 tahun yang menjabat sebagai Kor Administrasi Pembiayaan atau Legal Cabang Syariah Pekanbaru Bank Riau Kepri, saat terjadinya kejahatan diketahui, jika nasabah yang menjadi korban dalam aksi kejahatan tersangka ada sebanyak 101 orang. Sementara kerugian seluruh korban mencapai 5 miliar rupiah. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya membobol rekening milik nasabah adalah dengan membuat kartu anjungan tunai mandiri dan menarik uang dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk kerugian para korban saat ini sudah diganti oleh pihak bank, semuanya sudah diganti. Sehingga saat ini kerugian korban sudah tidak ada. Terkait seperti apa tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, Kasubdit 2 TV Bank Diteskrim Sudpol Daryaw, Kompol Teddy Ardian menyebut, pihak Bank Riau Kepri sudah mengganti seluruh kerugian korban. Polisi juga masih mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana kejahatan perbankan yang terjadi. Ahad Laila Isnin melaporkan.